Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian, dan damai sejahtera dari Bapak di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pemirsa Saroha, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, dari kitab Yaakobus pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena itu hendallah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Saroha, apakah ada doa yang salah? Ini adalah suatu pernyataan yang perlu kita gumuli. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah saat ini saudara sedang bergumul dengan doa yang belum dijawab Tuhan? Apakah saudara merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa saudara dan tidak menjawab doa saudara? Bisa saja muncul banyak dugaan dan pikiran tentang Tuhan yang belum menjawab doa-doa kita. Dan memang Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita bicara soal berdoa dan bagaimana jawabannya. Karena memang tidak semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Atau doa yang kita sampaikan itu mungkin bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun baru Tuhan memberikan jawabannya. Sebab ketika misalnya setiap doa kita didengarkan dan dikabulkan Tuhan, saat itu juga seolah-olah kita yang sudah mengatur Tuhan yang berkehendak itu. Padahal Tuhan berkehendak bebas. Pemirsa Saroha, sebagaimana renungan kita hari ini ketika Yakubus mengingatkan kita tentang berdoa khususnya untuk mereka yang sakit. Yakubus mengingatkan supaya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berkata, Dua orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Memangnya ada doa orang yang salah? Tentu ada. Sebab ada doa yang berdoa dengan kemarahan, ada orang berdoa dengan dendam, ada orang berdoa dengan penuh kebencian. Mendoakan musuh-musuhnya supaya cepat mati. Mendoakan musuh-musuhnya supaya cepat terjerumus. Padahal soal penghukuman itu bukanlah domain orang percaya, domain kita itu adalah kewenangan dari Tuhan. Yakubus mengajarkan kita supaya berdoa sebagai orang yang benar. Doa yang lahir dari iman. Dan karena iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebagaimana dalam Roma pasal 10 ayat 17. Maka berdoa dengan yakin bisa terjadi karena ada dasar firman Tuhan yang kita pegang. Berikutnya Yakubus mengatakan supaya kita berdoa dengan tulus. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Karena doa itu adalah ungkapan hati yang terdalam dengan ketulusan hati. Karena itu sebelum menaikkan doa atau sebelum membencatkan doa. Selidikilah hatimu. Apakah ada dosa yang perlu dibereskan? Apakah ada terselip sesuatu yang terganjal di dalam hatimu? Apakah ada kesalahan yang perlu diakui? Ataukah ada kesalahan orang lain yang kamu simpan? Apakah ada yang harus kita maafkan? Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Agar permohonan kita boleh terjadi seturut dengan kehendaknya. Maralah kita saling mendoakan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan nantikanlah janji Tuhan yang selalu kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Ingatlah. Bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan segala sesuatu yang tidak baik bagi kita. Tetapi soal waktunya kapan? Itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah memohon dan berdoa. Percayalah. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, bagi kita yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.